Radio Republik Indonesia RRI Pro Satu Berita Terkini Pengembangan infrastruktur pembangunan Kabupaten Rotendau bersemer dari dana alokasi umum DAU mulai dievaluasi tim gabungan pemerintah Kabupaten Rotendau khusus bidang KPU-an Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rotendau Domingo Semodok kepada RRI mengatakan Pekerjaan KPU-an pada pembangunan ruas jalan sebanyak 16 paket dan pengembangan irigasi dan embung 5 paket Pembangunan jalan Batu Tua OED menghubungkan kecembatan Rote Barat Tayar Rote Selatan sepanjang 1 km dengan pagu dana 2 miliar rupiah lebih Highland Durandale Rote Timur 1,3 km dengan dana 3 miliar rupiah lebih dan lapangan bola baah 1 miliar rupiah lebih Terkait item dan kualitas pekerjaan ditegaskan Domingo Semodok Ruas jalan Batu Tua OED sedang dilakukan tes kepadatan setelah memenuhi syarat akan di-hot mix Ruas Sandama, Nakabatun, Kecambatan Loba Lain sudah 90% pekerjaan selesai tinggal bahu jalan Jalan di OEDU Rote Barat Tayar memasuki tahap pengaspalan sepanjang 200 meter Highland Durandale Rote Timur memasuki pekerjaan akhir dengan item pekerjaan tersisa pembangunan deker dan pengaspalan hot mix Selain itu, sejumlah paket pekerjaan dengan pagu dana di bawah 1 miliar rupiah dalam tahap menyelesaian pekerjaan Terpantau tim, ada satu titik yang memang perlu dibenahi yakni pada titik pekerjaan di OEDU Kecambatan Rote Barat Tayar ditemukan batu pecah ukuran 2-3 yang kurang setelah dihampar dan di gelas masih ditemukan celah segera diperbaiki agar saat pengaspalan betul-betul padat dan tidak goyah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Dao menyarankan kontraktor perusana untuk melakukan perbaikan Selain pembangunan ruas jalan sejumlah pekerjaan pembangunan irigasi dan embung dikerjakan berada di titik Dusun Masin, Netanain Kecambatan Rote Barat Laut Tutolok Komodosinal Rote Barat Laut serta satu titik di Mewain Rote Barat Daya Seperti telah diberitakan sebelumnya pekerjaan kepeluan sumber dana alokasi khusus ditiadakan pada masa pandemi COVID-19 dan daerah hanya diizinkan mengerjakan proyek bersumber dari dana alokasi umum DAU Dari Beranda Sulatan NKRI GBI Hurek Makin melaporkan Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Berita Terkini GBI Hurek Makin melaporkan 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 Terima kasih.